Gerakan Nasional Pangrojong Jokowi ke Makalangan Dei di Napil Pres tahun 2018, Mimit Timu Cunghul, selesai jina tinungan rojong Jokowi di Kabupaten Bandung. Pihaknya mengadeklarasikan Pangrojong ngaliwatan Gerakan Nasional kalauan jargon hashtag J2P atau Jokowi dua periode, anudilakonan di Tugu Juang, Balai Endah, Kabupaten Bandung. Nggoning yang harapkan perak-perakan pendaftaran Pilpres tahun 2018, sejumlahing Pangrojong ke calon kandidat Presiden Mimit Timu Cunghul di Sabanlelewak di sekuliah Nusantara ke Asub di Kabupaten Bandung. Sebeberhaan mahasan nungar rojong Jokowi Dodo, anuman rupa inohong adat, tokoh agama, nonoman jengsajabana, ngadeklarasikan Pangrojong ngaliwatan Gerakan Nasional kalauan jargon hashtag J2P atau Jokowi dua periode, anudilakonan di Tugu Juang, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung. Eta masa dipimpin calon wakil gubernur Jawa Barat mantan Anton Karlian. Di Lina Ngerong, Jokowi merenah nampak presiasi, luyuhkan acara gawena salila opat tahun katomper nangken, mimpin Indonesia. Salila ngalungguh jadi Presiden, Jokowi mampu memenah infrastruktur, serta ngawegan opat pilar kebangsaan. Eta pilar kebangsaan anu opatnya diantarana Pancasila, Minangkanda Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1185, Bineka Tunggal Ika, serta Ngariksa Bengketan NKRI. Membuktikan bahwa suara rakyat yang ingin mendukung Bapak Jokowi untuk dua periode ini disambut baik oleh seluruh kalangan masyarakat. Terbukti hari ini masyarakat Jawa Barat, jadi oleh adat-adat, tokoh-tokoh pemuda, dan yang lain-lainnya, juga mendeklarasikan di tubuh Siliwangi. Dan saya harap ini bisa terus viral besok. Masih Cek Anton, Pangrojong, Kerjokowi, Sangkan Makalangan Dei, Dina Prak-Prakan Pilpres tahun 2018, Jaga, Kalawan Jargon Hashtag J2PT, bakal dikekolakan tepikasi klubna di sakuliah lemah cahit. Tepikakamari, lewi tisa puluh provinsi bakal ngadeklarasikan pangrojong nyaita J2P Saganjangna. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV